Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan di video kali ini saya akan membuat masakan berbahan ayam Yaitu paha ayam Yaitu ayam kaki naga ya teman-teman Oke simak videonya sampai selesai Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe, like dan komennya atau juga share Dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate saya Terima kasih selamat menonton Bahannya ada 4 paha besar-besar ya Nah ini pahanya sudah dicuci bersih ya Kemudian dikerat-kerat bagian kakinya seperti ini ya Setelah itu bisa dibelah menjadi 2 Seperti ini guys Dan semua ayamnya dilakukan seperti ini ya Kemudian dibalik Nah jadinya seperti ini Terima kasih telah menonton Itu kita bumbuin dengan 3 siung bawang putih ya Saya menggunakan bawang putih cincang Lalu beri kecap asin secukupnya Ini kira-kira 1 sendok Dan saus tiram Kira-kira 1 sendok makan Dan juga minyak wijen secukupnya Kemudian lada bubuk secukupnya Dan ini cabai bubuk ya Sesuai selera saja Nah ini saya menggunakan cabai bubuk Ini percampuran dari cabai bubuk dengan lada ya Oke lalu kita campurkan merata ya Ini saya tambahkan Maggi sausening secukupnya saja Kemudian bisa dicampur-campurkan merata lagi ya Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas Selama 30 hingga 1 jam Atau tidak juga gak apa-apa Ini saya memuleng masak Ini saya persiapkan ya Ini tepung terigu dan tepung kanji 2 banding 1 ya Jadi ini saya menggunakan 4 sendok Makan tepung terigu Dan 2 sendok tepung tapioca Atau tepung kanji Dan juga kaldu bubuk lalu dicampur-campur merata Seperti ini untuk baluran nanti ya Yang pasti kalau misalkan kurang banyak Bisa ditambahkan Dan ini juga telur Dan juga tepung roti ya Telurnya dikocok terlebih dahulu Ini tepungnya sudah siap Kemudian panaskan minyak Lalu balur-balurkan ayamnya tadi Ke atas tepungnya Dibalur-balurkan merata Setelah terbalur merata Lalu dicelupkan ke dalam telurnya Secara merata juga Kemudian dibalurkan lagi Ke tepung rotinya Lalu bisa digoreng deh Nah digoreng-goreng Hingga berwarna kecoklatan Dengan api sedang saja ya Dan lakukan satu persatu Seperti ini juga semuanya ya Setelah matang Bisa dituriskan terlebih dahulu Oke ini sudah selesai Siap untuk dihidangkan Pasti diluarnya crispy Dalamnya lembut ya teman-teman Bisa dicocok dengan saus apapun Menurut selera masing-masing Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton video saya Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe, like dan komennya Atau bisa di share Dan pastinya tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terupdate saya Semoga resep saya ini Dan resep lainnya bisa bermanfaat Untuk teman-teman dimanapun berada Selamat sukses selalu Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih